Hai semuanya, sebelum kita membahas tentang bintang Emon yang kena serang oleh Bazar-Bazar Istana, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman ibu saya ketika berada di masa Orde Baru. Kurang lebih begini ceritanya, seorang guru SD didebat oleh muridnya, kok sudah setengah abad merdeka kita cuma punya dua presiden? Dengan datar dan sabar, Pak Guru menjawab, Ah enggak, Soeharto adalah presiden ke-6 Republik ini, nak. Kabarnya, presiden ke-7 nanti namanya sama, tak tahulah nanti siapa presiden ke-8 nanti. Itulah salah satu anekdot atau lelucon yang ada di sebuah buku. Sebuah buku kecil yang diterbitkan khusus sebagai media perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Karena digunakan sebagai sebuah alat perlawanan, maka semua komponen penyusun di dalam buku tersebut pun mau tak mau harus dirahasiakan. Nama penulisnya dirahasiakan, nama penerbitnya disamarkan menjadi penerbit Pustaka Goro-Goro. Percetakannya pun ditulis percetakan PT Manaku Tahu. Yang paling unik tentu label hak ciptanya. Hak cipta et rakyat Indonesia yang di tengah tekanan dan penderitaannya masih bisa berhumor ria. Menurut penyusunnya, terbitnya buku berukuran kecil tersebut merupakan sebuah usaha tersendiri untuk membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih bisa melawan rezim dengan perlawanan yang selemah-lemahnya iman. Sebuah bukti bahwa rakyat tak mau tunduk dan tak mau kalah oleh rezim yang semakin represif. Humor dipilih karena memang itulah satu-satunya senjata selain tentu saja doa yang masih bisa dilakukan dengan risiko yang paling minim. Boleh jadi pers dibungkam, aktivis pendemokrasi dipenjara, organisasi kemahasiswaan dan pemuda dibonsai, wakil rakyat sejati dirikol, aspirasi rakyat disumpat, tapi siapa yang bisa melarang orang bikin humor? Humor adalah katarsis. Bagi orang yang sudah tidak bisa melawan di dunia nyata, humor menjadi satu dari sedikit ruang bagi masyarakat untuk menghadapi kehidupan yang keras. Sejak lama, humor memang menjadi entitas yang halus namun menusuk. Ia bersemayam di dalam ruang antara fakta dan tidak, antara serius dan tidak, dan karenanya ia susah untuk dihadapi secara langsung. Pada titik tertentu, ia mampu menjadi platform perlawanan yang tajam namun menyenangkan. Lihatlah bagaimana akun capres fiktif Nurhadi Aldo yang dipilpres 2019 mampu menjadi penantang yang serius bagi kedua pasangan capres resmi versi KPU. Nurhadi Aldo tidak bisa tidak mampu menjadi agitator bagi masyarakat bahwa dua capres yang ada bukanlah pilihan yang bagus dan layak. Rasanya tak berlebihan jika menyebut banyak orang yang kemudian golput karena munculnya Nurhadi Aldo. Humor selalu berhasil melawan dengan caranya sendiri. Dan itu pula yang dilakukan oleh stand-up komedian Bintang Emon saat mengkritik isu-isu sosial dan politik dalam video-video singkat yang kemudian ia unggah di akun media sosialnya. Video kritik lucu yang dibikin oleh Bintang Emon menjadi sangat populer bukan hanya karena konteks isu yang ia usum. Lebih dari itu, konten humornya juga sangat-sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang menyukainya. Orang-orang yang ingin berteriak dan mengemukakan kemuakan yang terhadap ketidakadilan yang terjadi merasa terwakilkan oleh video yang dibikin oleh Bintang Emon. Ada banyak kritik yang lahir dan berseliwaran di mana-mana. Namun kritik melalui video yang dibikin oleh Bintang Emon boleh dibilang menyasar lebih banyak orang. Sebabnya tentu saja tak lain dan tak bukan adalah karena ia lucu. Orang-orang menyukai kritik terhadap ketidakadilan. Orang-orang juga menyukai kelucuan. Maka ketika ada yang memadukan keduanya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai menyebar dengan sangat terkendali. Video-video yang dibikin oleh Bintang Emon hampir tak pernah gagal. Kita selalu menantikan kritik lucu ala Bintang dalam setiap peristiwa sosial dan politik yang membuat kita geram. Munculnya Bintang Emon sebagai calon corong perlawanan terhadap isu-isu yang menyangkut pemerintah pun menjadi semacam harapan dan kesenangan baru. Mungkin berlebihan menganggap Bintang Emon sebagai lawan pemerintah dalam isu komunikasi publik. Namun pada kenyataannya arahnya memang sedang menuju ke sana. Ketika kemudian karakter Emon diserang oleh Buzzer-Buzzer dengan menyebar opini buruk terhadap Bintang maka sebenarnya itu hal yang memang sudah bisa diprediksi. Akan selalu ada pihak yang tak senang dengan kritik yang licin seperti yang dilakukan oleh Bintang Emon apalagi dengan impresi yang sangat besar. Kita tak tahu akan sejauh mana serangan kepada Bintang Emon. Apakah berhenti hanya sebatas serangan karakter di sosial media atau sampai ke arah serangan pemidanaan yang jelas perlawanan menggunakan humor akan selalu ada dan tak akan pernah bisa dikalahkan. Manusia mempunyai senjata yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya yakni tertawa. Kata Mark Twain menghadapi serangan orang tertawa tak ada yang bisa bertahan. Sekian dari kami kecer keluarga ceria. Halo bro, sorry-sori. Kami juga disini ingin mengabarkan bahwa kami juga menyediakan jasa desain grafis terutama ilustrasi ataupun logo. Jika kalian memang membutuhkan hal itu bisa segera kontak kami di nomor 0812 3933 2322 atau bisa tinggalkan komen disini nanti kita akan balas. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, kecer keluarga ceria.